Hai Udah lopetnya Welcome to YouTube channel Ria di Setumpul di Bekasi Video kali ini kita mau bikin kue tulapet tapi sebelumnya jangan lupa untuk like comment dan subscribe setelah ini guys Oke guys untuk bahan-bahannya disini sudah tersedia ada tepung gula merah terus kelapa parut ada garam paskom pisau sama daun pisang yang sudah dibalurin dengan minyak goreng seperti itu ya oke guys yang pertama saya lakukan ini saya mau iris dulu gula merahnya ini kita mau iris dulu ya 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 gengs gula merahnya setelah saya iris dan kemudian saya akan mencampurkan kedua belah pihak ini maksudnya tanpa saya bersih ya ya ini saya mau campurkan gula merah sama kelapanya seperti itu kita taruh aja semuanya kita adonin sampai tercampur rata ini tahap proses untuk gulanya ya gengs untuk nanti kita kasih di apa di tengah-tengah lepetnya setelah tercampur rata ini saya mau gongseng sebentar biar uangi ya seperti itu oke gengs setelah untuk tahap berikutnya ini saya mau gongseng sebentar ini sudah otomatikan kompornya ini lewati ke tempatnya itu tujuannya digongseng biar wangi dan tercampur rata sama gulanya itu begitu gengs nah ini kita sisihkan dulu abaikan yang berantakan lalu kita dan tepung ini sudah bersih saya bersihkan tadi buangkan tepung semuanya terus kasih garam sedikit sedikit aja ya oke guys ini airnya saya tuangin sedikit sedikit aja sampai dia binyak sekarang ini masih kurang luangin airnya berlahan-lahan ya guys oke benar-benar benar-benar dia kalis oke ini sudah cukup ya seperti ini ya penampatannya oke jangan kemana-mana jangan di skip jangan lupa untuk like komen dan subscribe dan subscribe video ini oke oke guys ini kita tahap pembungkusan lapetnya seperti ini ya seperti itu seperti itu Hai ini kita kasih gula merah saya kasih agak banyakan tergantung selera kalian ya guys Hai kita tutup hai 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 seterusnya selamat menikmati ini bahan-bahannya gampang dicari ya dan gampang membuatnya ini makanan khas orang Batak mau di pesta ini pasti ada seperti daunnya terlalu apa namanya ini kecil lapet dulu jadi kalau kalian ke pesta Batak guys ini pasti ada di acara orang Batak setiap ada acara pasti ada lapet arisan pesta monatown apapun itu bad di apa namanya lepotan yang ngomong pasti ada lapet ini makanan favorit aku yang terakhir membungkusinnya jangan sampai ada sisa sayang oke guys ini sudah kelar ini dia lapetnya ini belum matang ya guys ini saya mengkukus dulu lapetnya ini sekitar 15-30 menit sampai benar-benar matang dia oke guys stay tune ini saya sudah bikin airnya untuk pengkukusannya lalu ini kita ini 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 kita oke ini kita tunggu ya sampai dia benar-benar matang ya gengs baru nanti apa namanya kita tunjukin seperti lapetnya kalau sudah matang oke guys jangan lupa untuk like komen dan subscribe kembali lagi dengan saya setelah sekitar 15 atau 30 menit lainnya udah agak lumayan lama ini kita cek untuk ekstrak kematangan lapetnya seperti ini benar-benar panas guys ini kita cek ya ini sepertinya sudah matang kita matikan kompornya juga ya guys ya lapetnya guys sepertinya kita makan ini suamiku mau mencoba lapetnya mana susah oh no belum terlalu berhasil guys tapi masih bisa dimakan oke my god kayaknya kebanyakan air kali ya tapi lihat dalamannya banyak mulanya oke guys seperti dulu video dari kita jangan lupa untuk like komen dan share videonya bye 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 tambah dikunyai